Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 15 ayat 1 sampai 3 Dilanjutkan ayat 11 sampai 32 Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa Biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia Maka bersungut-sungutlah orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat Katanya Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki Kata yang bungsu kepadanya Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi haku Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu diantara mereka Beberapa hari kemudian Anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu Lalu pergi ke negeri yang jauh Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya Setelah dihabiskannya harta miliknya Timbullah bencana kelaparan di negeri itu Dan ia pun mulai melarat Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya Lalu ia menyadari keadaannya Katanya Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya Tetapi aku di sini mati kelaparan Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya Ketika ia masih jauh Ayahnya telah melihat dia Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ayahnya itu berlari mendapatkan dia Lalu merangkul dan mensium dia Kata anak itu kepadanya Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik Kenakanlah kepadanya Pasanglah cincin pada jarinya Dan sepatu pada kakinya Dan ambillah anak lembut tambun itu Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang dan didapat kembali Maka mulailah mereka bersuka ria Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang Ketika pulang dan dekat ke rumah Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian dari tarian Lalu ia memanggil salah seorang hamba Dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu Jawab hamba itu Adikmu telah kembali Dan ayahmu telah menyembeli anak lembut tambun Karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepadanya Tetapi ia menjawab ayahnya katanya Telah bertahun-tahun aku melayani bapak Dan belum pernah aku melanggar perintah bapak Tapi kepada aku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing pun Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku Tetapi baru saja anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak Bersama dengan pelacur-pelacur Maka bapak menyembeli anak lembut tambun itu untuk dia Kata ayahnya kepadanya Anakku Engkau selalu bersama-sama dengan aku Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu Kita patut bersuka cita dan bergembira Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang dan didapat kembali Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara saudari pencinta sang sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Pertobatan sejati Injil hari ini mengisahkan kepada kita sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang Perumpamaan ini tentu sudah sangat populer di kalangan pendengar Injil Ada banyak poin yang dapat kita petik Satu poin penting dari kisah Injil yang barangkali baik untuk kita refleksikan pada masa Prapaska ini Adalah perihal pertobatan Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masa Prapaska Adalah masa dimana kita diminta untuk bertobat dari segala keberdosaan kita Pertobatan itu mesti berawal dari kesadaran bahwa kita ini adalah orang berdosa Dalam kisah Injil hari ini Si anak bungsu bangkit dari kejatuhannya Ia pulang ke rumah bapaknya dengan semua perasaan keberdosaannya Dan telah menyiapkan diri untuk menerima segala resiko Bahkan resiko tidak dianggap anak sekalipun Pencinta sang sabda yang terkasih Keputusan yang dilakukan oleh anak bungsu dalam kisah Injil hari ini Merupakan suatu upaya pertobatan yang sejati Pulang dalam kisah Injil hari ini berarti bertobat Kita harus selalu pulang ke rumah Rumah yang sejati dan kekal adalah Tuhan sendiri Pertobatan itu dimulai dari penyesalan atas dosa-dosa Pengakuan akan kerapuhan diri seperti yang telah dilakukan oleh si anak bungsu Oleh karena itu Marilah kita semua di masa prapaskah ini Mengupayakan pertobatan yang sejati Sebab Saat kita memutuskan ingin bertobat Allah senantiasa menerima pertobatan kita Allah akan bergembira ketika kita kembali ke jalannya yang benar Ia selalu tergerak oleh belas kasihan Melihat orang yang bertobat Allah selalu murah hati Yang ia inginkan dari pihak kita Adalah kesadaran diri akan keberdosaan Dan kembali kepadanya Ya Allah Bangkitkanlah dalam diri kami Rasa sesal akan keberdosaan kami Agar dengan demikian Kami tergerak hati Untuk kembali kepadamu Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Leru Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Neda Leru Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminari Leru Di www.seminari Leru Di www.seminari Leru Terima kasih telah menonton